Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pake Poco F4? Oke, gue dong. Masih pake Poco F4. Oke, di video gue kali ini, ya santai-santai aja ya kita ngebahas Poco F4 lagi. Ya, biar dikira Poco fans. Tapi kan gue reviewin lain juga. Oke, jadi disini banyak dari komenan kalian nih yang masuk ke komenan YouTube gue. Ya, banyak kalian yang pengen gue bahasin tentang tes kendala yang ada di Poco F4 ini. Ini yang paling, ini nih, yang paling, apa ya? Buat kalian beli Poco F4 jadi ragu atau enggak tuh video-video kayak gini nih. Kan banyak tuh reviewer-reviewer lainnya. Cuman ya abis unboxing, tes game, ya review, udah gitu-gitu doang. Ya, kalau Snapdragon 870 dipake kayak begitu, ya menurut gue ya mantep-mantep aja. Tapi kan mereka enggak tau gitu. Bukan enggak tau sih, maksudnya enggak nge-review tentang apa sih yang kendalanya itu di Poco F4 ini. Nah, di video gue kali ini gue enggak di-endor sama sekali ya. Ini gue Poco F4 beli lho. 5,7. Belinya di Poco Store ketemu bunga dia juga. Videonya udah tayang, kalian cek aja ya langsung videonya. Nanti ada di pojok kanan atas, oke? Nah, sekarang gue mau tes kendala nih. Kan waktu itu kan Poco F3 ya. Poco F3 itu kan pada saat awal kali rilis kan, itu tuh kendalanya banyak banget cuy. Asli, pertama kali awal, pertama kali rilis. Yang ini aja dah, yang menurut gue parah sih itu ada. Kayak semisal Green Thin, ya kan? Terus Black Rush, Screen Diming, Touch Delay, Notive Delay. Terus speakernya juga, speakernya awal-awal kan yang katanya udah Dolby Atmos, tapi masih, ya kualitas suaranya masih kurang lah. Tapi ketika udah update software, baru speaker emang gelegar. Ya mungkin itu secara software ya. Tapi kan kalau misalkan Green Thin, Black Rush kan itu kan memang dari layarnya ya. Ada yang bilang memang layarnya Poco itu nggak ada sama sekalian dikalibrasi atau gimana lah. Yang di komainan di Youtube channel gue itu. Ya, gue juga nggak kurang paham sih jeruan pabriknya dari si Poco itu gimana. Tapi kita tes, lihat dulu ya. Ini gue pake MIUI 13, yang versinya ini 13.0, poin 3.0. Oke, Poco F4 ya. Ini update terakhir, sampai video ini dirilis ya. Gue nggak tau ke depannya, update-nya di angka berapa. Tapi pada saat video ini rilis, update-nya segitu. Oke, terus gue tes dulu ya. Yang awal-awal itu biasanya tes, apa ya, Green Thin ya? Eh, Green Thin. Green Thin. Nah, biasanya tes Green Thin itu yang awam sih biasanya di dalam kondisi ruangan gelap sih. Nah, biar enak. Ini nanti lighting gue matiin semua ya kan. Nah, dalam kondisi gelap, kita tes, cek warna abu-abu biasanya. Brightness-nya kita turunin seminimum mungkin. Apakah ada, apa ya, ada kayak ijo-ijo gitu atau nggak. Gitu sih ngetesnya. Coba, ada juga yang bilang, kalian buka Google Chrome. Terus kalian pilih masuk ke mode tap samaran ya di sini. Tap samaran. Nah, jadi kayak gini nanti. Nah, ini coba gue turunin brightness-nya seminimum mungkin. Kalau seminimum mungkin kan mati ya. Paling gue naikin dikit ya. Karena kan di kamera kan nggak akan kelihatan. Kalau gue cek di sini sih masih belum kelihatan ya. Naikin dikit lah, sekitar 20%. Kalau kayak gini gue tes. Nih, fokusnya kebetulan lagi bagus nih kamera gue. Ini sih nggak ada ya, green tint-green tint-nya. Tuh. Green tint nggak ada. Itu yang 20%-nya brightness-nya ya. Btw, layar akan amulet-nya. Biasanya kalau green tint itu ada apa ya, ijo-ijo gitu lah. Terus coba gue naikin dikit lagi lah. Biar. Enak. Dilihat ya. Nggak ada ya kalau mode-mode kayak gini. Nah, coba ini gue mau matiin dulu lampunya. Oke. Bentar. Oke. Ini jadi dalam keadaan ini ya. Apa namanya? Nggak ada cahaya sama sekali sih. Ini brightness-nya sih masih yang tadi. Ini sekitar berapa sih? 20%-an ya. Ya, 10-20% lah. Coba gue tes lagi ya. Nah, ini masih gue pakai mode yang Google Chrome tadi. Nggak kelihatan ya. Coba gue tes abu-abu dah. Warna abu-abu. Bentar. Nah, ini gue masukin warna abu-abu ya. Jadi, nge-flare lagi. Apa namanya? Ini kan refresh rate-nya gue 120Hz-in ya. Coba ya. Refresh rate jangan... Ini kan 120Hz ya. Kalau gue jangan 120Hz-in gimana nih? Sorry ya, agak gelap ya. Jadi gue pengen penasaran juga sih. Apa namanya? Kayak gimana sih? Apakah ada yang aneh-aneh gitu? Nah, ini gue ganti yang 60Hz. Gue ganti yang 60Hz. Brightness-nya sekitar segini gitu. Atau gue kecilin lagi? Sip. Nggak kelihatan malah ya. Kalau dikecilin di kamera. Terus, gue gantiin dikit. Ya, sekitar 10%-an. Ada nggak tuh green tint tuh? Nggak ada ya. Kalau gue liat langsung sih nggak ada. Tuh. Kayak iju-iju gitu. Nggak ada ya. Semakin gue jauhin. Semakin cepet tuh. Padahal di 60Hz. Setting-an apa ya? Kameranya kali ya. Tuh. Kalau gue liat langsung sih ini ya. Kalau gue liat langsung sih nggak ada. Nggak ada green tint. Jadi aman lah menurut gue. Nggak ada green tint kok. Ya, nggak ada green tint di... Apa namanya? Poco F4. Ini warna abu-abu ya. By the way, bukan putih ya. Mungkin kalau di kamera putih. Tapi ini warna abu-abu. Ya, putih juga sama aja sih. Kalau putih kan juga bakal dikelihatan. Tapi nggak ada sih ini. Nggak ada apa namanya. Green tint-green tint yang. Yang ada malah kamera-merahan ya. Kalau di layar kamera ya. Tapi kalau gue liat langsung di layar. Yang punya sih nggak. Oke, jadi aman. Untuk green tint. Poco F4. Nggak ada. Nah, udah terang lagi. Oke, coba gue langsung aja tes yang ini. Satu lagi. Black rush. Black rush kan biasanya nih ya. Kalau black rush itu kalau kita lagi nonton. Ini gue buka YouTube ya. Kita lagi nonton video. Videonya itu film misalkan lah ya. Filmnya itu yang adegannya itu malam-malam misalkan. Nah, jadi ini film atau video yang adegannya malam-malam. Biasanya kalau yang layar black rush itu. Crash. Black rush itu. Itu berasa banget. Layarnya di hitamnya, di gelapnya itu. Ada kayak ngeblur gitu lah ya. Ada kayak ngeblur-ngeblur gitu. Tapi yang gue tes di sini nggak ada. Nih, misalkan dalam kondisi cahayanya redup nih ya. Gue redupin lagi. Gue tes berbagai kondisi nih. Eh kok. Ini sih. Nah, cerahannya gue otomatisin. Gue redup. Gue redupin dulu. Nah, ini sekitar 10% ya. Nggak ada ya. Nah, siaman. Coba gue fullin. Ini brightness full. Biasanya kalau black rush itu ada. Kayak video-video malamnya itu jadi apa, ngeblur-ngeblur gimana gitu. Tapi kalau ini, gue udah jamin nggak ada. Tapi gue nggak tahu apa punya gue doang, apa punya kalian gimana. Kalian tes sendiri aja ya. Ikutin cara gue aja. Tuh. Nggak ada ya. Percikan apinya juga sesuai. Oke. Jadi nggak ada. Layar-layar black rush di Poco F4. Terus screen diming nih. Screen diming tuh biasanya kalau kita main game lama, itu dia bakalan ini. Bakalan apa namanya. Layarnya tuh ngeredup sendiri ketika handphonenya itu panas. Ya kan. Ketika handphonenya itu panas, dia layarnya ngeredup sendiri. Tapi sepemakaian gue, ini nggak ada layar ngeredup sendiri. Atau ketika kita lagi di luar rumah nih. Di luar rumah, di siang-siang nih, kita lagi main handphonenya. Dia otomatis layar bakal ngeredup sendiri. Tapi yang udah gue alamin, waktu gue nge-review tes gamingnya, itu nggak ada sama sekali layar ngeredup sendiri. Padahal untuk kecerahannya, brightness-nya itu gue mode otomatis aja. Tapi layar ngga ngeredup sendiri. Dan juga gue tadi barusan ngetes juga, untuk kecerahannya yang gue manualin, itu nggak ngeredup sendiri ya. Nggak tau ya kalau punya kalian gimana. Terus gue tes waktu gue pernah tes untuk ngetes kameranya ya. Kamera di siang hari itu panas-panasan. Gue pake buat kameranya sih, ini nggak ngeredup sama sekali. Mungkin ketika pantulan di cahaya sinar mataharinya, itu layarnya jadi nggak keliatan ya. Memang nitsnya mungkin yang brightness nitsnya mungkin masih kurang. Nggak kayak layar Samsung yang super AMOLED itu, walaupun di terik matahari masih keliatan. Tapi mungkin di Poco F4 nggak keliatan. Bukan ngeredup ya, tapi lebih ke nggak keliatan. Oke, jadi menurut gue Poco F4 ini, screen diming, kendala screen diming itu nggak ada sama sekali di Poco F4. Mungkin ya Poco Indonesia udah mengerti keluhan dari Poco fans kalian, atau ya fans-fans yang beli produk kalian gitu, bahwa ya memang udah mungkin ya udah dikalibrasi semua layarnya dari si Poco F4 ini gitu. Terus ada lagi gue ngetes touch delay. Nah, touch delay itu biasanya gue main real drum nih. Bisa di pojokan-pojokan nih, pojokan-pojokan kegebuk nggak nih gitu biasanya ya. Nih, ini gue gedein dulu. Oke. Nah, langsung ya. Aman. Lah, kok agak delay? Eh nggak, aman. Aman. Aman ya? Nah, kalau main biasa aman ya. Kalau kita tes di pinggiran-pinggiran. Nih, kayak gini. Aman juga loh. Dulu waktu Poco F3 gue yang batch awal, Wah, kalau gue pukul di pinggiran-pinggiran gini, delay itu nih. Kalau ini aman. Tuh. Aman. Kalau gue tes di pinggiran-pinggiran nih. Aman. Aman ya? Nggak ada touch delay. Dulu waktu, bener dah. Waktu Poco F3 batch awal, kalian coba cari video gue dah. Yang gue ngebahas tentang kendala-kendala kayak gitu dah. Dulu Poco F3 batch awal itu, gue ngerasain touch delay. Pada saat gue bermain real drum ini. Itu sama halnya waktu kalian, kalau kalian punya Poco X3 Pro ya, itu banyak keluhan juga tentang touch delay ya. Kayak gitu lah intinya. Ya, mungkin ya... Poco F4 ini ya udah diperbaiki. Dari keluhan-keluhan kalian semua itu udah, si Poco tuh denger. Ya, bahwa memang layarnya itu memang harus dikalibrasi. Biar... Ya, biar layarnya itu punya powernya maksimal gitu. Jadi, nggak ada kendala-kendala lagi kayak, green tint lah, break rush, screen damming lah, itu udah nggak ada. Touch delay juga udah nggak ada. Nah, satu lagi sih sama notif. Notif delay ya waktu itu. Tapi ini... Nggak ada kok notif delay. Malah sama handphone Samsung gue, Samsung A53 gue, ini kan gue sambungin akun-akun kayak misalkan Tokped atau Shopee. Ketika dapet notif, malah Poco F4 duluan yang dapet. Baru selang sedetik atau dua detik gitu, baru si Samsung. Baru dapet notifnya gitu sih. Itu yang gue rasain sih. Tapi gue nggak tau ya kalau punya kalian gimana. Ini yang gue rasain di... Poco F4 punya gue. Ini batch-batch awal lah ya. Ini belum ada update. Eh, pernah update software sekali. Yang belakang Echora 3 itu yang udah gue kasih tau barusan tadi di awal video. Oke, punya kalian gimana? Apakah sama kayak punya gue? Tulis di kolom komentar pada video gue kali ini ya. Dan juga kalau misalkan ada kesalahan gue pada saat pengetesan, ya kita diskusikan sama-sama aja. Baiknya itu gimana dalam pengetesan kayak green screen, black rush, screen damming itu kayak gimana. Oke, yaudah. Mungkin ini aja. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye-bye.